Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santun, cerdas, dan berjiwa, wira usaha Senang sekali saya Dwi Puspita bisa kembali menyapa Sobat UMK lagi pada podcast UMK Kali ini semakin banyak konten yang menarik dan variatif Dan saat ini kita mengundang narasumber dari dosen Nah, dosen ini memiliki karya berupa modul konseling model kipas Untuk internalisasi model hidup Gus Jigang pada siswa SMK Siapa dia? Dia adalah dosen program studi bimbingan dan konseling Universitas Muda Kudus Bapak Dr. Gudnanto Selamat datang Pak Gudnanto Gimana kabarnya hari ini Pak? Seperti yang terlihat Yes Sehat Selalu positive thinking Selalu positive thinking Yang penting itu Semangat selalu Oke, siap Gimana dengan Mbak Vita? Kalau saya selalu sehat, selalu happy Itu yang kita harapkan ya, termasuk di UMK ini Seluruh sivitasnya, seluruh mahasiswanya Selalu baik-baik saja Baik-baik saja Bye Doktor Gudnanto Oke, siap Doktor Gudnanto, Ci ya Wah ini ya, embel-embelnya ini loh yang bikin orang gitu Bikin saya dredek juga gitu Waduh Asalnya di depan dokter, Ci ya Apalagi saya Apalagi saya Nanti kalau dilihat se-antero jagad itu Dengan label di depan nama saya itu juga Membuat beban Waduh Beban, waduh Baik, dokter Gudnanto Siap? Apa itu Gus Jigang sih? Wah ini Nah itu Pasti pada bertanya-tanya Gus Jigang Menurut dokter Gudnanto Oke Sebelum sampai saya mendefinisikan apa itu Gus Jigang Saya sendiri itu sebenarnya sampai sekarang itu Untuk menjawab apa itu Gus Jigang itu sebenarnya Saya sendiri juga masih ragu Ragunya itu bukan karena ini Ini gini Kalau gini ya Kalau berdasarkan riset Berdasarkan literatur Berdasarkan pada Apa namanya Biasanya peneliti itu kan berdasarkan pada Hal-hal yang pasti Hal-hal yang pasti Tapi kalau disini Gus Jigang itu Sebenarnya kalau kita urut-urut ke sana Sampai dengan Kalau dalam filsafat itu namanya ada berpikir secara radix Yang mendalam gitu ya Sampai pol-polnya sampai seakar-akarnya Nah saya itu pernah melakukan riset Itu terkait dengan Gus Jigang Itu masing-masing narasumber Itu menyebutnya juga berbeda-beda Tapi secara umum itu Secara umum yang diakui oleh masyarakat Baik yang meneliti Maupun yang Apa namanya ini Yang Membranding Bahwa Gus Jigang adalah Nah itu Biasanya kan gini Gus Jigang itu Diterjemahkan Ataupun diakronimkan sebagai Bagus Ngaji Dan dagang Itu Nah Cuma kalau saya secara pribadi itu Masih dikejar lagi Bagus yang seperti apa yang dimaksud Nah Bagusnya seperti apa Ngaji yang bagaimana Apakah kalau kita yang akademik Tidak ada labelnya pesantren Tidak disuruh Tidak dimajit itu Apakah tidak dianggung ngaji Nah Dagang lah Dagang yang seperti apa Nah itu loh Nah Kalau Pak Gus sendiri Setelah ya Mulai dari narasumber-narasumber tertua Tertua yang ada di Kudus Ketahu saya Mohon nanti dikoreksi Teman-teman yang melihat Youtube ini nanti Mungkin saya salah ya Jadi Selama ini yang saya Temui Mereka ahli-ahli Ataupun mungkin periset yang lebih dulu Itu selalu hanya mengatakan bahwa Bagus Pinter ngaji Dan pinter dagang Itu saja Kalau Pak Gus itu Bagusnya itu yang seperti apa Kalau Pak Gus Berdasarkan riset Yang dikolaborasikan Yang di Di match dengan Conseling itu Bagus secara karakter Bagus secara identitas Bagus secara sosial Secara sosial Kalau tiga komponen itu terpenuhi Maka individu itu bisa dikatakan Sebagai orang yang bagus Karena Gini ya Bagus secara karakter saja Tapi sosialnya tidak Menurut Pak itu tidak pas Bagus secara identitasnya saja Karena dulu di awal ini Karena dulu di awal ini Pernah saya menjumpai bahwa Bagus itu adalah Sebutan untuk putranya Ustadz ataupun Ustadzah atau Pak Yai Terus yang berpakaiannya itu Menggunakan jas rapi Nah kalau pertanyaannya bagus Secara identitas Secara fisik seperti itu Berarti perempuan Tidak bisa bagus dong Ya kan Ya Maka dari itu Kalau Pak Gus itu secara umum Jadi bagusnya itu adalah Bagus dari sisi karakternya Karakter secara umum ya Secara umum Jadi bukan karakter yang jelek Bukan ya Karakter yang bagus Terus identitas ya Identitas secara keseluruhan Bukan identitas Sebagai seorang laki-laki saja Dan sosial itu penting Menurut saya ya Orang sebagus apapun karakternya Orang sebagus apapun identitasnya Tapi kalau sosialnya Ibarat ketemu orang Tidak mau punya apa Ibarat ketemu orang itu Gimana ya Kayak sakit gigi Misalnya Tampak senyum Tampak senyum Berarti itu bukan bagus Kalau Pak Gus itu Kalau dulu-dulu itu Menyebutnya hanya bagus Perilakunya bagus Tapi perilaku yang seperti apa ya Perilaku yang ditunjukkan Dalam bentuk karakter Yang ditunjukkan dalam bentuk identitas Yang ditunjukkan dalam perilaku sosial Itu bagus Ji Kalau Ji Pak Gus itu Karena Ji-nya Pak Gus sebagai konsuler Dan lebih banyak terjunnya ke sekolah Ji itu diartikan sebagai Aktivitas belajar Dalam hal ini fokus pada akademik Akademiknya Dalam akademik itu nanti Bisa membentuk Ya tadi Sosial karakter identitas itu Jadi Ji itu lebih kepada Aktivitas akademik secara umum Jadi Jangan dieksklusifkan lagi Bahwa Ji itu hanya ngaji Nanggu sorok hitam Disuruh di masjid Di pesantren itu Tidak Jadi ngaji ya Seperti teman-teman mahasiswa kita ngaji Saya pun masih ngaji dengan Mbak Gita Kayak gini Ini kan termasuk salah satu Apa namanya Proses belajar Iya betul Proses belajar itu Jadi Kalau Pak Gud Itu lebih cenderung Bahwa Ji disini itu Tidak hanya sekedar Proses ngaji di suruh Di masjid Ataupun di pesantren Tapi Ngaji lebih ke arah belajar Karena saya di sekolah Maka Ataupun di kampus Maka ngaji difokuskan pada akademik Akademiknya Nah terus kalau Gangnya Itu Gangnya disini itu Kalau Pak Gud Lebih menganggap Karena ada beberapa ahli Yang mengatakan bahwa Gang adalah jiwa entrepreneur Tapi kalau Pak Gud Secara pribadi itu Gangnya itu adalah Dianggap sebagai Sebuah pekerjaan Sebuah pekerjaan Jadi Bagus secara identitas Karakter Sosial Dan akademiknya Serta Menganggap Dagang adalah sebagai Sebuah pekerjaan Yang itu menghasilkan Bundi-bundi Yang halal antoiba Jelasnya Halal antoiba Gitu ya Gitu Baik Terus untuk nilai yang terkandung Di dalam ajaran Gus Jigang Apa saja Nah Kalau nilai yang terkandung Jikalau Ataupun andai kata Individu itu Mempunyai Mempunyai profil Ideal Idealnya kan Gus Jigang Ada tiga itu Kalau Pak Gud Tadi kan Profilnya berarti Ada karakter identitas Dan lain sebagainya Tadi ya Lebih spesifik Lebih spesifik Nilai-nilai yang terkandung Manakala orang itu Mempraktekan itu Dalam kehidupan pribadi Maupun kehidupan Secara umum Itu value itu Yang menjadi Pribadi yang berkarakter Gus Jigang Secara 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 kafah Secara seseluruhan Valuenya disitu itu Jadi gak ada lagi Misalnya Ya maaf ya Mohon maaf Tidak ada lagi Namanya saling prasangka Tidak ada lagi Yang namanya Saling menyindir Tidak ada lagi Yang merasa Merasa superior Kan begitu Kalau punya value itu Kalau punya value Kan gitu Mau jadi Pedagang yang sukses Tapi kalau karakter identitas Dan sosialnya bagus Kan gak mungkin Ya kan Kalau misalnya Apa namanya Mau menjadi akademisi Yang Ya setinggi langit pun Kalau misalnya Misalnya punya value itu Value Gus Jigang itu kan Karena di basic igus Kenapa Ini masih menarik Kenapa Kalau memang itu Bener-bener dianggap Sebagai ajaran Yang di ajarkan oleh Sunan Kudus di zaman itu Karena saya belum menemukan Literatur tulisannya Mbak Sunan belum Jadi ini tulisan itu Menggeliat itu Kalau gak salah itu Mulai 2010 2010 Dan itu Mulai Dideklarasikan itu Digor di tanggal 10 Bulan Oktober Bulan Oktober Sebelum itu Sebelum itu Ya tagline-tagline aja Tutur kata Cerita tutur Sorry Cerita tutur dari orang ke orang Bahwa Kudus itu Punya value yang sangat luar biasa Berupa ajaran dari Sunan Kudus Itu kan didapet dari itu Itu mulai Teman-teman akademis itu Mulai meriset Tapi secara umum Ya itu Menurut saya ini Masih fenomenologi Saya belum menemukan Naskah aslinya Oke teman-teman Di luar sana Mungkin Kalau suatu saat Menemukan Naskah aslinya Saya malah seneng Ini akan memperkuat Riset saya selanjutnya Iya berbagi Oke ya silahkan Nanti teman-teman di luar sana Monggo Saya undang Boleh pemen di sini nanti ya Boleh Khusus Gujigang Apakah Gujigang harus dimiliki Oleh setiap orang Secara utuh Kalau saya enggak Enggak ya Kalau saya enggak Idealnya yes Idealnya yes Tapi kalau menurut saya Bisa jadi enggak Contoh misalnya Saya punya teman di kampus itu kan Ataupun di luar sana itu Ada juga yang memang Lebih dominan Ghost-nya Enggak salah juga kan Enggak salah juga ya Ada yang dominan Mungkin Jin-nya Baik ji secara Apa namanya Ngaji secara Umum Maupun ngaji secara Sekolah Ataupun kuliah Itu ya Ada juga yang dominan Gang-nya Menjadi seorang Entrepreneurship Menjadi pengusaha Dan bahkan Saya melihat Di sini itu juga Banyak sekali Teman-teman akademisi Maupun yang di luar sana Itu ya sambil ngajar Secara akademik Oke maju Juga mereka punya Pekerjaan sampingan Berupa mungkin Perdagangan Dalam hal ini Sebagai sebuah pekerjaan Sampingan gitu Tapi mereka juga sukses gitu Berarti bisa dipecah-pecah gitu ya Kalau saya serah pribadi Yes Tapi mohon maaf Mungkin ahli-ahli di luar sana Mungkin enggak boleh ya Tapi kalau saya Oke idealnya Garis beruang ya Idealnya itu Harus itu Gusjikan Itu kalau Bahsunan Kudus ya Tapi kalau mungkin Setelah bahsunan Kudus Kesini itu Kelihatannya Kalau tiga-tiganya Ya itu tadi Akhirnya di Apa ya Digadok-gadokkan Jadi pecah-pecahan Ada Gusnya Ada Cnya Ada Gannya Ya gitu Baik-baik Terus untuk Dr. Gutnyanto sendiri Kan mengatakan Gusjikan adalah Model hidup juga Pastinya Model hidup Orang Kudus Maksudnya seperti apa Nah ini ceritanya Sebenarnya panjang Jadi begini Ketika awal saya Riset Ketika saya Mau izin Para promotor saya Profesor saya Nanti barangkali Melihat podcast ini ya Jadi saya Membawa Gusjikan ini Sangat panjang Sejarahnya ya Jadi saya Ya berdarah-darah Berdarah-darah Oke Gini Jadi Mengapa itu Dikatakan sebagai Model hidupnya Orang Kudus ya Karena kalau Secara riset Ya Itu saya Ketika mengangkat Sebuah tema Harus ada Teorinya Teorinya Teori yang mendasari itu Kan gitu Nah selama ini Teori yang dibukukan Yang sudah ditulis Gusjikang adalah Itu Itu masih Berdasarkan pada Wawancara Pada ini dan itu Nah akhirnya Saya bersama promotor saya Mohon izin Saya menyebut nama boleh? Boleh Sambil saya ini juga boleh kok Oke Promotor saya itu Sangat luar biasa Ikut menorehkan Apa namanya Menyumbang sih Untuk Gusjikang ini Sehingga saya itu Lebih menganggap bahwa Gusjikang itu Bukan sebagai spiritnya saja Sebagai karakternya saja Tapi sebagai capital of life Atau pemodal hidup itu Setelah Dulu itu Dengan promotor saya Namanya Profesor Dr. Andi Mapiareate Itu Beliau Sampai Datang ke Kudus Itu judulnya kita Sinawisata Gusjikang Sinawisata 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 dulu Kita survei dulu di Kudus Kita melihat Geliat ekonominya Kenapa kok ada Teklan Gang Gang Kenapa kok ada Teklan Gus Oh Gusnya itu ini Oh perilakunya orang Kudus itu Sangat menjunjung tinggi Kearifan lokal Terlihat dalam karakternya Identitasnya Sosialnya itu Terus Oh di Kudus itu Di lingkungan Kudus itu Ribuan pondok pesantren Dan juga Banyak sekali Perguruan tinggi Baik negeri maupun swasta Baik yang besar Maupun yang kecil Itu kan menunjukkan Bahwa perbedaan Di antara kabupaten-kabupaten Yang lain Yang tidak Di luar Kudus itu Bahwa gjinya di Kudus itu Sangat kuat Sangat kuat Nah cuman Kita belum melihat Naskah asli Ataupun tulisan Ataupun ajaran Ini loh Tulisannya Raden Jakvarsotik Atau Sunan Kudus Yang mengajarkan Gusjikang Kamu harus gini-gini Tidak ada Maka dari itu Dulu akhirnya Kesepakatan dengan Promoter saya itu Ini Lebih Bukan saja Karakter Bukan saja Sebagai tagline Tapi ini sudah Merupakan Core Ataupun modal Hidupnya Orang Kudus Yes Modal hidupnya Modal hidupnya Orang Kudus Itu ya Gusjikang Mau pedagang Mau petani Mau kiai Mau dosen Mau apapun Kalau punya modal hidup Tiga ini Insya Allah Baik Oke Selanjutnya Pak Kudus Sudah menerapkan Kudus jika Nah ini Nah itu Ini harusnya Jawaban ini Itu bukan Saya yang jawab ya Kalau misalnya Bener ini Ajarannya Sonan Kudus Mbak Sonan pun Ketika ditanya dulu Mbak Sonan Misalnya ya Kita anggap aja Kita cucunya Apakah Sudah mempraktekkan itu Itu pasti Belinya gak jawab Tapi beberapa tulisan Yang saya baca Bahwa Sonan Kudus itu Mempunyai Karakter Gus Karena dia itu Ahli ini Ahli ini Ahli ini Ahli ini Dia bagus Secara karakter Identitas Dan sosialnya Terbukti dengan Alkulturasi Budaya Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Itu ya Akhirnya Mengerucut Bahwa Ini adalah perilaku Yang dilakukan Sonan Kudus Jinya beliau Juga Ahli Falak Ahli Fikir Dan lain sebagainya Itu ya Kajinya sampai Keluar Ke tanah Tanah suci Dan lain sebagainya Itu kan Jinya Gangnya beliau Terkenal Terkenal sebagai Wali Sodakar Itu kalau Mbak Sonan Tapi yang menyebutkan Peneliti Yang menyebutkan Juga orang lain Ini pertanyaan Mbak Vita Kepada saya Apakah Pak Aku sudah mempraktekan Berarti belum bisa Dijawas sendiri Harusnya teman-teman Harus komen Harus komen Teman-teman yang di luar sana Tapi Tapi kalau dipaksa Ya mungkin Mungkin saja Nanti dikoreksi ya Teman-teman Mungkin viewer Viewer UMK Podcast ini Bisa mengomen ya Kalau misalnya Ghostnya Ya semua orang Pasti pengen praktek itu Mbak Vita pun Pasti Dan teman-teman viewer Di luar sana Pengen lah Misalnya punya Karakter yang bagus Identitas yang bagus Sosial yang bagus Pasti Paket komplit Kalau Pak Gud Ya Insya Allah Bismillah Pengen mempraktekan Ghostnya itu Tapi kalau Jinnya Pak Ya Sejak kecil kan sekolah Pasti Tadi kan akad demik ya Tapi kalau misalnya Sekolah yang non formal Misalnya Walaupun gak tuntas Pernah juga Dipesantren lah Pernah Pesantren mau di Jin Amarungi Basir Semoga beliau Dilapangkan Kuburnya beliau Baik Pak Yei Fahru Rozi Terima kasih Dulu sudah pernah Diajarin Dipesantren ya Di Darur Falah Jekulo Sama di Darur Najah Kembal Sini ya Kalau gangnya Sampai detik ini Sampai hari ini Pak Gud bisa masuk ke UMK Dan bisa masuk ke podcast ini Salah satu diantaranya adalah Sejak awal S1 Mohon izin Mungkin yang belum tahu Pak Gud Pak Gud dulu itu juga Alomi sini S1 nya disini Cuma saya bisa kuliah S1 disini Juga sambil dagang Sambil kerja ikut orang Kebetulan orangnya itu Punya usaha di pasar Saya dipasrai toko Saya harus berjualan Dan luar biasa dulu itu Namanya Pak Arief dan Mama Hana Itu punya Usaha di bidang bahan roti Saya dikasih tokonya Disuruh mengelola Kalau ini kamu habiskan hari ini Berarti kamu gak bisa kuliah Tapi kalau kamu ini jalankan Dan kamu sukses Berarti kamu bisa kuliah Karena saya dibayari dari hasil itu Tapi saya gak minta bayaran Itu praktek gangnya ya Misalnya Itu saya juga pernah bikin Usaha roti Usaha roti Tapi kalau yang akhir-akhir ini Sekarang itu Praktek gangnya saya Lebih ke dunia farmasi Farmasi Bener Gunanto sudah praktek itu Boleh silahkan Oke gitu ya Oke gitu ya Nah lanjut Kalau Pak Gunanto sendiri Kan membuat modul Counseling model kipas Untuk internalisasi Modal hidup Gus Jigang Pada siswa SMK Seperti apa modul tersebut Bisa dijelaskan Oke Ini kalau Pertanyaan ini Oke ini mungkin juga Proses nanti Akan saya lanjutkan Menjadi Sebuah buku mungkin Atau mengumumkan sebuah modul Yang itu bisa dipraktekan Oleh konselor di SMA Nah kalau yang sebuah modul ini Keliatannya kalau dijelaskan Dalam podcast ini Mungkin seharian gak rambung Pancang Pancang Intinya gini Modul itu Memberikan panduan Kepada konselor Untuk Menginternalisasikan Modal hidup Gus Jigang Itu pada siswa SMK Melalui modul Yang sudah saya buat itu Dan di dalamnya itu Sudah ada langkah-langkah Sehingga step by step itu Mereka bisa mempraktekan Gitu aja Nanti kalau misalnya Dijelaskan disini Nanti kayak ujian disertasi Jadi grogi Terlalu panjang Seperti itu ya Oke teman-teman viewer Terutama konselor-konselor Di SMK SMA pun boleh Mempelajari modul Yang saya buat ini Step by step Apa yang harus dilakukan Agar Modal hidup Gus Jigang Itu bisa terinternalisasi Pada siswa-siswanya Sehingga Nanti murid-muridnya Setelah ini Itu mereka adalah orang-orang Yang bagus secara Karakternya Identitasnya Sosialnya Juga secara akademik Tidak ketinggalan Tapi juga Nanti juga tidak Jeglek pada Dudi dan didu ya Dunia Industri dan dunia usaha Gitu lah Seperti itu kira-kira Baik Dari Gus Jigang itu Pak Gutantan juga menjadikan Sebagai salah satu Pendekatan konseling Melalui model kipas Konseling intensif Progresif Adaptif Dan struktur Terhadap struktur Apa bedanya Dengan pendekatan yang lain Gini Kembali lagi Ke Gus Jigang tadi Dan kembali lagi Ke kipas ya Mau nincin Prof. Andi Saya menyampaikan disini Kipas itu sebenarnya Adalah produk Yang dihasilkan oleh Promoter saya Namanya Prof. Dr. Andi Mapiare Mengangkat konseling Yang berbasis kearifan lokal Berbasis budaya nusantara Itu namanya kipas itu Konseling kipas itu ya Itu juga nanti dipelajari Dua SKS tersendiri Nah Gus Jigang Itu kan juga Dimana kalau memang Diakui sebagai Ajaran Sonan Kudus Sehingga Sonan Kudus Bisa mengajarkan Gus Jigang kepada Pada waktu itu Berarti pada murid-muridnya Pada Masyarakatnya Itu kan juga Dia melalui Pendekatan budaya Nah makanya Sambung gatoknya Kalau bahasa jawanya Itu disitu Jadi kipas ini Berbasis kearifan lokal Budaya nusantara Gus Jigang ini Juga berbasis kearifan lokal Tanpa harus menggeser Menggusur Kearifan-kearifan Yang terlebih dahulu ada Nah itu gatoknya disitu Seperti itu Nah untuk tujuan sendiri Tujuan pengembangan Modul konseling Model kipas Yang dibuat Pak Kudanto Itu tujuannya apa sih? Tadi seperti di awal Sudah saya jawab Tujuannya itu Di samping ya Sekali lagi Di samping Konselor itu Mempelajari Pendekatan-pendekatan Konseling yang ada di barat Ya Yang dari barat Yang dari barat Nyambung yang pertanyaan yang tadi Karena apa bedanya Selama ini Konselor di lampangan itu Kan menggunakan pendekatan Ibarat seorang Ahli bedah Menggunakan Pisau bedah itu kan Bukan pisaunya sendiri Tapi pisau dari budaya lain Bukan berarti budaya lain itu jelek loh ya Karena pendekatan di sana Berarti lebih cocok dengan budaya sana Kan gitu Nah ini kalau kipas Itu kan menggunakan Budaya kita Pendekatan kita Dan Gus Jigang itu Kan juga demikian Jadi harapannya itu Itu ya Apa ya Sesuai dengan Kak Arifan itu tadi Sesuai dengan Kak Arifan Nah kenapa kok memilih Sasaran anak SMK Dalam pembuatan Modul konseling tersebut Nah gini Kalau milihnya Anak SMK Berdasarkan pada Pengamatan Berdasarkan pada teori Berdasarkan pada Kebijakan pemerintah Yang saat ini Sedang digelontorkan Kalau kita baca Untuk yang Gangnya Gang Sebagai Sebagai sebuah Pekerjaan Itu kan yang lebih dekat Kan anak SMK Anak SMK itu Dituntut harus Imbang dengan Dunia industri Dunia usaha Kalau dia terima di perusahaan Berarti kan harus Punya Usaha tersendiri Sebagai sebuah pekerjaan Tadi ya Sebagai sebuah pekerjaan Maka Anak-anak SMK itu Harus Kita Bekali Sebagai seorang Konselor ya Sebagai seorang konselor Itu kan Karena tidak memberikan Mata pelajaran tertentu Tapi memberikan pendampingan Melalui layanan Konseling itu Jadi anak-anak SMK itu Dari konselornya Harapannya adalah Mereka itu mempunyai Beri lagu yang Karakter yang bagus Terus identitasnya bagus Sosialnya bagus Sesehingga Nanti Itu kan Lebih Lebih Apa ya Orang itu Lebih nyaman Karena persepsinya Selama ini Anak SMK Apalagi zamanan Pak Gut Kalau anak SMK itu kan Masih Gitu ya Tapi sekarang beda ya Sekarang beda Sekarang beda Sekarang itu Nah itu Intinya gini Kenapa milihnya Subjeknya Anak SMK Karena di SMK itu Yang lebih dekat Dengan praktek Gusjika Cuma Saya garis bawahi Bukan berarti Untuk yang SMA Untuk yang Alia Tidak bisa dipraktekan itu Itu juga akan Lebih hebat lagi Manakala mereka itu Praktek Gusjika Dan saya sangat terbuka Manakala nanti Misalnya ya Mara viewer itu Ataupun Konsulor-konsulor Pak Datang dong Ajarin Misalnya Untuk praktek Internalisasi Modal Hidup Gusjika Oke siap 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 sedia pokoknya Siap Nah Selanjutnya Dalam modul Konsuling Pak Gutiantong Teknik khusus Menggunakan Permainan Tradisional Tradisional Atau rakyat Tembang peninggalan Para wali Mengapa memilih itu Oke Begini Kalau saya milih itu Itu kalau diceritakan Juga panjang lagi Tapi paling tidak Bisa jadi Garis bawahi Dulu Sonan-sonan itu Yang disampaikan Itu adalah Ajaran Islam Tapi pada waktu itu Masyarakat secara umum Itu belum mengenal Islam Masyarakat lebih dekat Dengan kebudayaan mereka sendiri Mulai dari permainan Dengan lokalnya Mulai Apa namanya Tembang dan lagunya Mulai gamelannya Itu kan mereka berhasil Tanpa harus menggeser Nah Disini Sebenarnya Setelah saya Baca Setelah saya konsul Dengan para ahli Yang mendalami Hal-hal yang kaitannya Dengan permainan lokal Maupun permainan rakyat itu Ternyata nilai-nilai Yang terkandung Dalam Dalam permainan itu Sangat luar biasa Kalau itu memang dipraktekan Nah Ini kan sama Anak-anak SMK Ataupun SMA Ataupun MOA Bahkan kita sendiri Mungkin Mbak Vita sendiri Juga gak kenal Saya juga gak kenal awalnya Tapi karena Terpreser Akhirnya kan belajar ya Misalnya Misalnya gini Misalnya Salah satu diantaranya Tembang yang Selalu Apa namanya Ketika kita menerapkan Mau anak-anak itu Biar punya Akademik yang Apa namanya Jinnya Yang bener-bener Bagus gitu ya Itu kan ada Tembang yang Peninggalan Wali Itu Sahirnya begini Laman Siro Angge Guru Ketika kamu Belajar Itu kan Carilah guru Kan gitu ya Atau misalnya Ketika ada anak Yang mengeluh Ini pelajarannya Ini sulit pak Ini gak seneng Saya dan lain sebagainya Kan Ada tembang juga Yang menyebutkan Nah itu ketika Disairkan kepada Anak-anak Kita ajak Untuk menerjemahkan Dan di modul itu Ada itu ya Di modul itu Sudah saya buat Jadi misalnya Ini mau Menginternalisikan Modal Hidup G Ini dengan lagu ini Anak-anak nanti Bagaimana posisinya Dan lain sebagainya Itu bener-bener Dibikin vintage Seperti zamanannya Mbak Sonan Masih menggunakan Apa namanya Blankon Sorry ya Blankon Masih menggunakan Baju Mungkin teman-teman Yang sudah Megang modul saya Bisa lihat itu Seperti itu Gira-gira Itu agar Lebih Bener-bener Terasa gitu Bukan berarti Kita terus menolak Budaya-budaya Yang modern itu Enggak ya Kalau bisa kan gini ya Budaya yang ada itu Seperti prinsipnya Orang Jepang itu Mengadopsi Mencaring Memfilter Selanjutnya kita Praktikan ke dalam Diri kita sendiri Yang sesuai dengan Budaya kita Harapannya seperti itu Amati Tiru modifikasi Betul Simpel Sampai itu Amati Tiru Modifikasi Bukan hanya Amati Tiru Terus Tambah Penggiat gitu Jadi Amati Tiru Modifikasi Ini sekarang Ini sekarang Mombong Di podcast ini ya Nanti Semoga ada yang melihat Ini sekarang Permasalahnya Di generasi kita Yang generasi Sekarang ini Itu kan Amati Tiru Amati Tiru Nah ini Nah ini Yang sekarang Banyak sekali Hanya Halu Halu Kasian Kasian mereka ya Budayanya Ramainya ini Ngikut ini Nanti setelah itu Nggak tahu arahnya kemana Ini tugas kita semua Tugas kita semua Jadi Nggak cuma Amati Sama Tiru Tapi Ada Amati Tiru Dan Modifikasi Jadi Ingat-ingat ATM ATM Bukan mesin ATM Tapi Amati Tiru Modifikasi Baik Selanjutnya Nanti kita akan Kasih pertanyaan cepat Untuk Nah ini Ini pertanyaan cepat Tidak boleh mikir Jadi Langsung Apa Boleh ya Boleh Baik Siap 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 Tarik nafas dulu Oke Sudah Sudah Sering Sering terjebak Dalam kondisi Oh iya Sering terjebak Tapi saya juga pagi Silahkan Oke Dosen atau Motivator Teng 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 Karena gini Karena gini ya Kenapa Oke Karena kalau Saya jadi motivator Selama ini Itu kan Berawal dari dosen dulu Ya Boleh, boleh. Kelesnya boleh. Kali ini kelas boleh ya? Dosen. Soto atau pecel? Soto? Karena kalau pecel itu setelah hari sudah buat, karena rumahnya digunung. Karena rumahnya digunung ya? Boleh. Ini yang bikin pertanyaan, ini luar biasa. Sudah ngulik ini ya? Sudah ngulik kan? Baik, kita lanjut lagi. Gak boleh mikir panjang-panjang. Gak boleh ya? Belajar atau mengajar? Belajar. Improvement terus ya? Belajar, belajar. Semarang atau Malang? Malang. Ketawa nanti. Maaf, maaf. Maaf yang dari Malang. Maaf yang dari Semarang ya. Bukan bermaksud. Karena hanya dua pilihan, Mbak. Kita jahat ini ya. Ini yang buat pertanyaan ini. Ini tim kreatifnya ya. Oke lanjut. Dosen atau pengusaha? Dosen. Soalnya setelah ini ada garis merah nanti. Karena selama ini, di samping dosen kan bisa nyambi usaha gitu ya. Ini bisa akhir. Amat ini. Ya, aman-aman saja. Kita lanjut. Kudus atau Blura? Kudus. Ayo ketawan. Maaf, viewer dari Blura. Saya lahir Blura. Cuma bukan berarti saya menomor-duakan Blura. Karena saya sudah dari kecil sudah pilih kudus. Cuma saya selalu sering balik-balik Blura kok gitu ya. Cuma kalau suruh milih kudus gitu ya. Kalau suruh milih kudus ya semua. Baik, kita lanjut lagi Pak. Siap. Aku masih ingin ketawa ya. Jadi pertanyaan yang menjebak tadi. Kalau ini nggak menjebak kok. Nah, ini nggak menjebak. Tenang. Oke. Mahasiswa UMK terutama untuk mahasiswa BK. Apa? Kalau teman-teman mahasiswa BK. Kalau menurut saya jangan cepat menyerah. Yes. Oke, itu yang pertama. Yang kedua pokoknya belajar, belajar, dan belajar. Belajar, belajar, dan belajar. Terus belajar. Oke. Untuk pesan untuk konsolor atau guru BK. Konsolor dan guru BK di semuanya ya. Di kudus maupun di luar kudus ya. Yang melihat ini juga. Yang melihat ini pokoknya. Yang merasa menjadi konsolor di sekolah. Oke, jangan merasa pernah puas dengan hasil yang sekarang. Intinya tetap harus upgrade, upgrade, dan upgrade. Belajar, dan belajar. Belajar, belajar, belajar. Kami insya Allah dari tim dosen. Itu kalau suatu-waktu kita dimintai untuk menjadi narasumber dan lain sebagainya. Insya Allah selalu siap. Insya Allah. Oh, pokoknya jangan. Yang penting gue janji dulu. Oh, gue janji dulu. Oke. Yang penting gue janji dulu. Misalkan mau. Oke. Kalau tim kreatif mau buat janji dengan Pak Gutnante harus. Jangan mepet-mepet. Seminggu sebelumnya. Jangan mepet-mepet. Baik pak, pokoknya ini pocak sekali. Misalkan kita teruskan pasti panjang banget. Siap. Pasti panjang banget. Gitu ya. Jadi next time mungkin Pak Gutnante pasti siap ya. Ketika nanti kami hubungi. Siap. Tapi ini sebelum di close ya. Ini pesan saya. Mohon licin mohon maaf kepada semua. Mungkin periset Gojigang ya. Ya. Mungkin konsepnya berbeda dengan saya. Sekali lagi mohon maaf. Karena Gojigang itu pada dasarnya adalah milik umat. Ya. Oke. Semua bisa mempelajari. Semua bisa mempraktekkan. Bukan eksklusifisme ya. Betul. Karena Mbak Sonan dulu. Kalau memang ini diakui sebagai ajarannya Mbak Sonan. Mbak Sonan dulu itu ketika mengajarkan sesuatu itu gak ada yang ditutup-tutupin. Semuanya all out. Untuk umat. Gitu. Gitu ya. Oke. Tuan. Baik. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banget Milil. Atas waktunya. Siap. Tapi sebelum ditutup. Boleh dong nanti kita untuk salam UMK. Oke siap. Jadi nanti saya aba-aba UMK kan gitu. Terus biasa tagline nya. Santun cerdas dan berjiwa wira usaha. Dan berjiwa wira usaha. Baik. 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 Terima kasih. Baik. 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 Baik.